Intro Bapak Presiden menerapkan Undang-Undang Desa secara konsekuen Pertama, mendirikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai lembaga yang bertugas menjalankan amanat Undang-Undang Desa Yang kedua, menyalurkan dana desa sebagai material pendukung pelaksanaan asas rekognisi dan subsidiaritas Sejak tahun 2015 sampai tahun 2021, dana desa tersalur ke desa sebanyak Rp400,1 triliun Tahun 2022 ini, dana desa disalurkan ke desa sebesar Rp68 triliun Keputusan pemanfaatan dana desa yang diambil, desa sendiri berupa pembangunan jalan desa Sepanjang 308.490 km Jembatan sepanjang 1.583.215 meter Jadi gak main-main, dana desa disalurkan sejak 2015 sampai dengan 2021 Infrastruktur yang dihasilkan tidak main-main Jembatan saja panjangnya dari pembangunan dana desa se-Indonesia 1.583.215 meter Tentu jangan dibayangkan ini satu jembatan Tapi se-Indonesia di desa A sekian meter, desa B sekian meter Dan semua menggunakan dana desa Tapi ketika diakumulasi Yang dihasilkan adalah 1.583.215 meter Dari situ saja akan bisa kita hitung berapa kira-kira dana desa yang terserap Nah dari situ juga kita bisa lihat Apakah kemudian pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur itu efektif atau tidak Yang kesimpulannya sangat efektif Karena apa? Karena dilakukan pembangunan model swa kelola Bukan model pihak ketiga Maka sangat efektif Anggaran terbatas pasti hasilnya lebih maksimal Kemudian pasar desa ada 12.244 unit Bung desa 42.317 unit kegiatan Tambatan perahu 7.384 unit Embung 5.371 unit Irigasi 80.120 unit Penahan tanah 247.686 unit Selain untuk menunjang aktivitas ekonomi warga desa Dana desa sepanjang 2015-2021 Telah digunakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Berupa sarana olahraga sebanyak 29.210 unit Prasarana air bersih 1.207.423 unit Prasarana MCK 443.884 unit Polindes 14.401 unit Drainase 45.517.578 meter Paut 66.430 kegiatan Posianlu 42.007 unit Serta digunakan untuk membangun sumur 74.289 unit Jadi terjadi percepatan yang luar biasa Terkait dengan pembangunan infrastruktur Pertanyaan mendasarnya adalah Adik-adik sekalian Kenapa kemudian infrastruktur yang paling banyak menggunakan dana desa Jawabannya sederhana Bicara tentang pembangunan Itu pasti yang pertama yang dibutuhkan warga masyarakat adalah infrastruktur Bukan hanya di desa Bahkan di APBD Kabupaten Pengalaman saya Saya jadi ketua DPRD Kabupaten 2 periode Jadi pimpinan DPRD Provinsi 2 periode Hampir setiap tahun pada saat penyusun APBD Selalu yang jadi perdebatan adalah Aspirasi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur Nah pertanyaan mendasar lain Adik-adik mahasiswa Banyak yang tanya Misalnya Untuk apa sih dana desa itu Atau dengan kalimat lain Dana desa itu boleh digunakan untuk apa saja Nah kalau ada adik ditanya misalnya pada saat datang ke desa Atau ada warga masyarakat desa Menanyakan karena kuliah disetan Dianggap tahu segalanya termasuk tahu tentang dana desa Adik-adik gak usah bingung jawabnya Kalau ada warga masyarakat tanya atau siapapun tanya Dana desa itu boleh digunakan untuk apa saja Jawabannya simple Dana desa boleh digunakan untuk apa saja Kecuali yang dilarang Jadi sedih ada jawabannya Gak usah repot-repot Dana desa boleh digunakan apa saja Kecuali yang dilarang Kenapa kalimat ini dipakai? Karena kalimat ini memberikan Keluasaan betapa luasnya pemanfaatan dana desa Nah kalau ditanya lagi jawaban yang paling simple adalah Dana desa boleh digunakan apa saja Asal untuk atau berkaitan langsung dengan dua hal Yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM Simple Dana desa boleh digunakan apa saja Asal bersertuan langsung bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Dan peningkatan sumber daya manusia Ketika digunakan apa terkait dengan dua hal itu Maka dana desa boleh digunakan apa saja Ada dari sekalian Bapak Ibu yang saya banggakan Ini perlu kita sosialisasikan supaya tidak banyak berjebat Tentang pemanfaatan dana desa Nah masalah kemudian tiap tahun kementerian desa mengeluarkan permen Terkait dengan prioritas penggunaan dana desa Itu gaiden supaya nyambung dengan RPJMN Nyambung dengan strategi pembangunan nasional Dan insya Allah tidak akan pernah tidak nyambung Kenapa? Karena selalu bicara tentang penanganan kemiskinan Peningkatan kesehatan Peningkatan kualitas hidup Peningkatan kualitas barga masyarakat Pendidikan dan lain-lain Dan itu selaras dengan kalimat sederhana Dana desa boleh digunakan apa saja Asal bersertuan langsung Dengan upaya pertumbuhan ekonomi Dan upaya peningkatan sumber daya manusia Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Aspirasi masyarakat yang diterima Presiden Joko Widodo Berupa harapan agar dana desa semakin bermanfaat Bagi seluruh warga desa Terutama bagi warga miskin Jadi Pak Presiden itu tahu persis Bahwa dalam perjalanan pemanfaatan dana desa Awal-awalnya itu lebih cenderung dirasakan kehadirannya Oleh kelompok elit di desa Secara konseptual Kemanfaatan pembangunan hendaknya diukur Melalui ukuran outcome Menambahkannya pada ukuran input Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya Setudi pembangunan manusia mutakhir yang sama Bertekad memaratakan pembangunan untuk semua Tanpa ada warga desa yang tertinggal Yang sering kita simak, kita dengar Dengan istilah No one left behind Artinya tidak satupun warga desa yang tertinggal Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Secara khusus Sasaran pembangunan desa Dalam RPJMN 2005-2025 Memposisikannya untuk Memeratakan pembangunan Agar pada akhirnya Mendukung pertumbuhan ekonomi Pemerataan pembangunan Absolut tentu Berupa adikium No one left behind Yaitu digunakan Untuk pembangunan tanpa ada satu warga pun Yang tertinggal Indonesia Sebagai salah satu penggagas SDGs DPPB Yang kemudian Menerapkan SDGs global Yang dirumuskan DPPB Dalam bentuk perpres No 59 tahun 2017 Tentang percepatan Tujuan pembangunan berkelanjutan Nah disinilah Kita memulai Mengindos Yang kita sebut Dengan SDGs desa Merujuk kepada Konsep pembangunan global Yang dirumuskan DPPB Yang Indonesia Termasuk di dalamnya Dan kemudian Indonesia Juga mengimplementasikan itu Melalui perpres Dengan mempertimbangkan Dan mempertimbangkan amanat konstitusi Amanat perundang-undangan Amanat Bapak Persiden Serta ratifikasi SDGs Maka saya memutuskan Menerapkannya pada level desa Melokalkan SDGs menjadi SDGs desa Jika tidak dilokalkan Dokumen sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan Menunjukkan peran desa Dinilai terbatas Hanya pada SDGs nomor 1 Untuk menghilangkan kemiskinan Dan SDGs nomor 10 Yaitu meningkatkan desa mandiri Dalam rangka mengurangi Kesenjangan wilayah Hanya dua tujuan SDGs Yang semula dianggap Sebagai peran desa Padahal kenyataannya 91 persen wilayah pemerintahan terkecil Ialah di desa Dan 71 persen penduduk Indonesia Tinggal di desa Pelokalan menjadi SDGs desa Kemudian meluaskan peran desa Hingga keseluruh tujuan SDGs Ini adalah hal yang benar-benar sesuai Dengan proporsinya Peran besar desa di Indonesia Terima kasih telah menonton!